Bulan Ramadan telah tiba. Umat Islam di seluruh dunia bergembira dan berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah. Namun, banyak hal yang perlu diluruskan terkait kebiasaan yang dilakukan ketika bulan Ramadan, khususnya di Indonesia. Berikut adalah 11 hal yang perlu diluruskan ketika puasa. Hal pertama, padusan. Menjelang bulan suci Ramadan, kaum muslimin di Indonesia melakukan ritual padusan. Mereka anggap itu untuk membersihkan jiwa dan raga, agar terbebas dari segala dosa. Ini adalah budaya yang tidak sesuai dengan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan membersihkan dosa dengan cara padusan. Hal kedua, makar. Ziarah kubur termasuk amal mulia dalam Islam. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan orang akan kematian. Islam memberikan kelonggaran untuk melakukan ziarah kubur di waktu kapanpun. Karena itu, kita tidak boleh membatasinya hanya ketika menjelang Ramadan. Hal ketiga, membangunkan sahur, sahur. Banyak daerah memiliki cara berbeda untuk menunjukkan waktu sahur. Ada yang memukul tiang listrik, kentongan, teriak-teriak sambil membawa rebana, dan lain-lain. Padahal Islam telah memiliki cara sendiri untuk menunjukkan waktu sahur, yaitu adhan awal sebelum subuh. Lebih baik kita melakukan sunnah daripada melakukan tindakan yang mengganggu istirahat masyarakat. Hal keempat, waktu imsak. Sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa batas waktu makan dan minum adalah imsak yang benar justru sebaliknya. Sepuluh menit sebelum subuh adalah waktu terbaik untuk makan sahur. Amar bin Maimun menceritakan, Dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang paling segera berbuka dan paling telat sahur. Hadis Riwayat Bayi Haki Hal kelima, mengeraskan bacaan niat puasa. Sobatku, niat letaknya di hati, bukan di lisan. Karena inti niat adalah keinginan untuk melakukan suatu amal. Jika seseorang sudah ada keinginan, berarti dia sudah berniat. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Hal keenam, sikat gigi ketika puasa. Sikat gigi ketika puasa hukumnya dibolehkan. Hanya saja perlu waspada ketika menggunakan pasta gigi. Jangan sampai ada bagian yang tertelan. Nabi SAW menganjurkan untuk menjaga kebersihan mulut mendekatkan ridha Allah. Siwak itu membersihkan mulut mendekatkan pada ridha Allah. Hadis Riwayat Ahmad dan disahihkan Shu'ab Al-Arnaud. Hal ketujuh, muntah ketika puasa. Sobatku, muntah tanpa disengaja tidak membatalkan puasa. Sedangkan, muntah dengan sengaja, puasanya batal. Jika kita merasa perutnya mual dan akan keluar sesuatu, maka jangan memaksakan diri untuk memuntahkannya. Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang tidak sengaja muntah, tidak wajib kodoh. Dan siapa yang sengaja muntah, wajib kodoh. Artinya puasanya batal. Hadis Riwayat Turmuzi dan disahihkan Al-Albani. Hal ke delapan, mencicipi masakan. Sobatku, mencicipi masakan ketika sedang berpuasa, selama tidak tertelan, hukumnya boleh. Ibnu Abbas pernah mengatakan, tidak mengapa mencicipi cuka atau makanan lainnya, selama tidak masuk ke kerongkongan. Hadis Riwayat Bukhari secara mu'alak. Hal ke sembilan, tidur berpahala. Apakah tidurnya orang berpuasa itu berpahala? Pertanyaan ini berasal dari hadis yang menyatakan, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya adalah mustajab, dan pahala amalanya pun akan dilipat gandakan. Namun hadis ini statusnya palsu. Ada perawi yang bergelar pendusta. Hal ke sepuluh, bekam dan dolar darah ketika puasa. Mengeluarkan darah tidak membatalkan puasa. Dalilnya, Nabi SAW memberi keringanan untuk bekam ketika puasa. Hanya saja, jika ini dikhawatirkan menyebabkan lemas, maka tidak dibolehkan. Sahabat Anas bin Malik pernah ditanya, apakah kalian membenci bekam bagi orang yang berpuasa? Anas mengatakan, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemas. Hadis Riwayat Bukhari. Sobatku, bagi yang ingin bekam dan donor darah, disarankan untuk dilakukan malam hari atau mendekati waktu berbuka. Hal ke sebelas, kesalahan doa berbuka puasa. Sebagian masyarakat Indonesia berbuka puasa dengan membaca doa, Doa tersebut dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Doa sohih yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Lafad doanya adalah, Zahabat al-Dhamau wa batallatil uruku wa thabat al-ajru insyaAllah. Demikianlah, sebelas hal yang perlu diluruskan ketika puasa. Semoga Allah memudahkan kita untuk meraih banyak pahala selama menjalankan ibadah di Bulan Mulia. Terima kasih telah menonton!